Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih, Alhamdulillah bahwa pada hari ini pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR sudah berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah juga pengetahuan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua sudah selesai, yang mana sudah terpilih satu ketua dan empat wakil ketua dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif boleh kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi anggaran dan keberawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan wakil-wakil saya karena ada tiga pimpinan baru. Mungkin pertama pada 10 dulu, silahkan Pak Adis kalau gitu untuk menyampaikan satu hal atau dua hal yang mana baru saja dilantik. Silahkan Pak Adis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Tentunya pertama kami mencapai kasih hubungan teman-teman wartawan bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR sampai dengan dilantiknya para pimpinan ketua dan wakil-wakil ketua berjalan dengan baik. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan lima tahun yang lalu. Tentunya lima tahun ke depan, dibawah kepentingan yang bertahan, Bu Kuan dan Pak Dasko. Yang kita lihat lima tahun lalu, banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan. Tentunya saya pribadi dan Partai Golkar, fraksi Partai Golkar, mendukung seluruh kegiatan daripada pimpinan yang mendukung untuk mesejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ketua. Kalau saya sebagai wakil baru, saya ikut ospek dulu dengan para senior dulu sebagai junior. Yang pasti, saya punya kaida bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup berbiasa baik. Kita akan pertahankan dan ikut bersupport. Dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal yang lebih baik juga. Dan itu saja dari saya. Dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid dan ditingkatkan lebih solid lagi. Terima kasih. Pak Saan, silakan. Terima kasih, Bu Ketua. Ini sebagai wakil ketua yang baru. Tentu seperti Ibu Ketua sampaikan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR dengan semangat kebersamaan. Seperti tadi ditekankan pada bidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua, tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan perhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting. Seperti Ibu Ketua sampaikan. Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru, sama, untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus menunasi utama-utama kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat kerobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat, Pak. Kalau malam, Mbak Buat dalam seluruh nipinan DPR periode yang baru, Mbak Buat itu baru pertama kali ketua DPR ini kembali dijabat. Mbak Buat 2, Rp2. Artinya, tadi Mbak Buat juga sementara Mbak Buat akan membalikan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Bagaimana Mbak Buat caranya? Karena kalau kita datang dari kemarin, ada beberapa kali demo yang Mbak Buat ya. Bagaimana kembali akan mempercaya supaya DPR dipercaya seluruh nipinan. Terima kasih, Mbak. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-debarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan tentu saja, dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Terima kasih. Kita akan melakukan berapa komisi, berapa AKD, tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam raping dan nanti musyawarah dan wafakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Kita lihat nanti dalam rapat selanjutnya setelah hari ini. Ada lagi cukup? Atau ada yang mau tanya ke wakil yang baru? Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.